Halo guys, jumpa lagi dengan gue, Noe Dari 360 Tangramotowo Tempatnya dari bengkel Ini kita lihat dulu yuk bengkelnya Kayak mana Ini bengkelnya nih Kali ini gue sedikit membahas tentang Ramai Geteng Atau Team Schempel Nah Ramai Geteng ini Banyak yang bertanya-tanya Atau yang menjadi pertanyaan belakangan ini Antara Ramai Geteng R15B2 Sama R15B3 Nah kalau R15B2 Biasanya memakai rantai geteng Dengan kode 896 dengan biatnya A Ini rantai geteng Buat pixel Atau bisa juga disebut Dengan menggunakan H Sedangkan Rantai geteng untuk D3 menggunakan G D3 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 D4 D3 D5 D5 D4 D5 D5 Ini yang untuk V2 dan ini yang untuk V3 Oke, mulai dari bentuk Ini untuk V2 dan ini untuk V3 Lihat ya Dari bentuk dan ukurannya gelap-gelap beda V3 lebih kecil V2 lebih besar Dicim sama V2 sama Rupa Ya Lebih-lebih-lebih lagi Ini terlihat Ini di 3, ini di 2 Tembelin aja, tembelin Perbedaannya Perbedaannya Kalau ini berapa aja Kurang lebih sama Ibaratnya diameter dalamnya sama Ya, nih Kalau melihat dari dalemnya, ukuran dalamnya Sama Jadi ibaratnya Lo masih akan masuk Perbedaannya Adalah di ketebalan Jadi ukurannya Tuh V2 lebih tebal Jadi Apakah pengaruhnya? Ya jelas berpengaruh Kalau lo paksain masuk Untuk rantai keteng yang V2 di V3 Ini akan menyebabkan friksi Kenapa dibuat lebih kecil Karena Jalur atau Aur Dari tempat Rantai keteng ini Masih Lebih kecil Jadi akan ada friksi Atau Bunyi Atau Gesekan Gesekan Makanya Lo jangan sembarangan Menggunakan Rantai keteng V2 Untuk kepi 3 Lihat Pembedaan ini Sangat berdasar Jadi Gue saranin Kalau lo beli di toko Pasti dibilang bisa Karena Sama-sama 96 Atas rantai Ini 96 96 Ya Sama-sama 96 Biasanya Kalau penjual Menyematakan Menyelatakan dari gini 96 96 Jadi Jangan salah pilih Itu saran gue Tetap Gunakan Rantai keteng Atau Gen Keteng Ketua Dengan kebutuhan Dan di pokok-kotokan Gue namanya Dari 360 Sama-sama Gue Siputin Review selanjutnya Yo Da